Halo, barusan kita update firmware, armadanya, dan update software yang di Midrone-nya. Nah, kali ini kita coba perbedaannya itu apa sih? Kita coba, disini ada aplikasinya, Midrone. Pertama kita download dulu. Plug in kabelnya. Kebetulan ini kabelnya agak panjang karena memang kabel bawaannya itu nggak cocok. Karena saya pakai Mi 4C, itu kabelnya pakenya tipe C. Jadi ini nggak cocok. Kalau pakai Samsung, kemudian cocok. Pakai kabel yang pendeknya. Tapi ini kebetulan tipe C yang handphonenya ini. Nah, disini please connect Midrone. Nah, ini kita bisa next. Nah, disini ada checking connection. Checking connection. Checking hardware. Mungkin bisa lihat. Agak ngeblur ya, kurang fokus. Nah, disini ada dua mode. Memang disini pemilihan modenya. Di sebelah kiri mode video dan mode map. Bedanya kalau di DJI ada kecil, itu untuk mapnya. Dan untuk view, live view, videonya di gede. Tapi bisa di suite juga. Nah, kalau ini modenya disini. Modenya kita bisa pilih. Disini mapnya. Nah, karena ini udah GPSnya udah ngedetect. Jadi, disini armadanya ada di Jakarta. Ini ada disini mapnya. Nah, nanti di zoom aja. Nah, disini ada video. Nah, ini kelihatan banget. Tapi karena kondisinya agak gelap, kita pakai lampu. Disini saya jelaskan satu. Yang sebelah kiri sinyal itu ada 00M itu untuk altitude, ketinggian. Yang sebelah kiri bawah itu ada distance. Karena kondisinya di bawah, jadi nggak. Dia 00. Terus yang sebelah kanan ada baterai 50%. Dan di bawahnya ada GPS. 14. Ini lumayan dapet sinyal bagus ini. GPSnya. Gitu. Karena 14 di dalam ruangan. Oke, saya balik ke mapnya. Dan perbedaannya apa sih sebenarnya? Kita lihat. Pairing. Gimbal. Kamera setting. Disini ada mode-modenya. Oh iya, sebelum masuk ke aplikasinya. Kita saya jelaskan dulu. Satu-satu ini. Ini tambah power. Untuk mengaktifkannya. Sama seperti yang lain. Klik dua kali. Pencet dua kali. Terus yang sebelah kanannya ini ada auto take off. Auto landing. Juga bisa. Terus yang di atasnya ini untuk RTH. Return to home. Terus yang di atasnya. Dan misalkan juga sinyal loss juga RTH. Return to home juga. Baterai sekian persen juga dia RTH. Nah, ini throttle-nya dan yang lain sama. Untuk naik, turun, dan light. Yang sebelah kiri ini untuk gimbal. Makanya saya turunin. Yang sebelah kiri ini untuk gimbal. Untuk gimbal. Turun. Naik. Nah, ini untuk gimbal. Yang sebelah kanan ini, itu untuk lampu. Lampu yang ini. Lampu yang depan. Nah, ini kalau saya. Ini untuk ngecilin lampu. Ngedein lampu. Tapi, di sini ada dua fungsi nih. Yang update-an terbaru itu ada dua fungsi. Untuk exposure. Exposure. Atau untuk bisa di setting juga untuk parameter lampu. Nah, kita cari modenya. Nah, di kamera setting ini ada. Full HD. 60 fps. Default-nya Full HD. 30 fps. Bisa juga untuk fotonya. Setting-annya default-nya seperti ini. Nah, dan ini juga bisa buat record audionya. Nah, bisa di record audionya. Kalau nggak butuh dimatikan saja. Kalau nggak butuh dimatikan saja. Ini record videonya. Oh, tadi nggak butuh. Nah, menunya. Masuk ke menu lagi. Kita cari untuk settingan. RC kalibrasi. Oh ya, tambahan lagi di sini untuk ambil foto. Yang sebelah kiri. Yang kanan untuk mode video. Nah, di sini ada right dial mode. Right dial mode. Nah, di sini ada settingannya. Nah, ini adjust the brightness of headlight. Nah, ini kalau kita pilih ini. Nah, dia otomatis nih. Dia pindah sebagai kontrol lampu. Nih, saya kecilin ya. Tuh, kecil. Terang. Jadi, untuk yang di depan. Kalau adjust untuk exposure-nya. Nih, value of camera. Nah, ini nanti bisa untuk nerangin kameranya. Bisa buat gelapin. Bukan sebenarnya bukan itu aja sih. Exclusor-nya sih. Settingannya untuk kecepatan dan lain-lain. Tapi, ini belum maksimal. Mungkin di sananya masih tahap develop kali. Atau kitanya ya nggak tahu. Sayanya nggak tahu. Nanti saya otak-atik dulu. Dan. Apalagi. Oh, iya. Yang sekarang yang baru itu. Nggak perlu setiap terbang kita kalibrasi kompas terus gitu. Ya, barusan saya baca. Bahwa kalau yang pertama. Pakai software yang pertama. Itu sebelum di update. Itu kalau setiap terbang kita harus kalibrasi dulu. Kompasnya baru terbang. Kalau yang sekarang ini nggak perlu kalibrasi ulang berkali-kali. Malah justru dari baru nggak pernah kalibrasi sama kayak DJI. Langsung. Nah gitu. Sedikit. Itu. Yang bisa saya sampaikan. Perubahan-perubahannya. Jadi. Yang saya tahu. Itu untuk. Kontrol ini ada dua. Untuk setting exposure-nya. Dan untuk lampu. Untuk settingan lampu yang sebelah kiri tadi. Ini yang sebelah sini. Kanan ya. Ini. Bisa buat naik turunin kontras lampu. Dan untuk exposure-nya kamera. Tinggal diganti mode-nya aja. Mode-nya apa. Terus. Terus. Nggak. Nggak perlu kalibrasi lagi setiap terbang. Itu perbedaannya. Tapi mungkin ada yang lain lagi. Tapi belum begitu. Cari detail. Perubahannya apa. Gitu. Dan info seperti ini. Itu banyak banget. Karena ini. Ini kita lihat ini. Untuk info baterai. Nah. Info baterai. Nah. Ini cycle-nya nol. Karena kita. Belum pernah di-charge sama sekali. Jadi masih. Dari barunya. 50%. Kapasitasnya 50%. Belum pernah di-charge. Masih bagus. Ini informasi baterainya. Untuk smart baterainya. Untuk yang lainnya sama. Oke. Sekian dulu. Dari saya. Nanti kalau ada tambahan. Saya pasti upload videonya lagi. Oke. Oke.